Intro Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Bunda Aspar Apa kabar teman-teman Semoga kabar baik ya Selalu dalam lindungan Allah Amin Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat untuk kita Untuk orang lain Dan untuk akhirat kita ya Nah kali ini Bunda Aspar hadir dengan Sayur organik Bisa anda tanam sendiri Di rumah ya Intro Bertanam sayur organik Di halaman rumah Yang luasnya tidak terlalu besar Bisa dilakukan Di wadah bekas pot ya Polybag dan talan air Karena itu Pemeliharaan jenis tanaman pun Sebaiknya disesuaikan dengan wadah yang akan digunakan Seperti saya Saya menggunakan berbagai ukuran polybag ya Dan kita ketahui Teras rumah saya sangat sempit Jadi saya Jadi saya Menakkan polybag sebagai tempat sayur organik saya Mayoritas Mayoritas orang Biasanya memilih jenis sayur yang Menurut panennya cepat dan Perawatannya mudah ya Berdasarkan bagian tanaman yang dipanen Sayur dibedakan menjadi empat kelompok ya Yang termasuk saya tanam ini adalah jenis sayur daun dan buah ya Yang termasuk sayur daun disini seperti ini ya teman-teman Kangkung Ada bayam Caisin Pakcoy Daun bawang Serebri Dan kemangi ya teman-teman Karena Mudah untuk menanamnya Dan Perawatannya teman-teman Nah sayur daun dan buah ini Paling sering dipilih Untuk ditanam di halaman rumah yang sempit ya teman-teman Keduanya Mudah tumbuh Dan Mudah Untuk merawatnya Sayur segar Tanpa pesticida Nyata Dapat kita sediakan dari pekerangan rumah loh teman-teman Betapa nikmatnya Dapat mengutip Hasil tanaman Yang kita rawat sendiri ya Salah satu cara menghasilkan sumber pangan untuk kebutuhan rumah tangga adalah Mulai bercocok tanam secara organik ya Di pot atau polybag Dan Dikombinasikan berbagai macam sayuran daun ya Nah salah satu syarat untuk menanam sayur organik ini Yaitu Rasa cinta dan motivasi Sinar matahari yang cukup Pukup dan vitamin tersedia Oksigen yang cukup Biruang terbuka Seperti itu teman-teman Nah Mari kita lihat Mari kita lihat Bunda Aspar ya Sekarang Sayur organiknya Sudah ada beberapa yang bisa dipanen ya Seperti ini teman-teman Ada sayur tanggung Ada daun kacang Kemudian kemangi dan lombok ya teman-teman Alhamdulillah sudah bisa menikmati sayur organik Senang ya Punya kebun sendiri Dengan isi sayur organik ya teman-teman Walaupun pekarangannya itu tidak luas Hanya menggunakan pot dan polybag Kita lihat disini sayurnya sangat hijau ya teman-teman Dan sangat lebat daunnya Saya sangat bersyukur sekali teman-teman Walaupun teras sekecil ini Saya masih bisa menanam sayur organik Yang jenisnya sayur daun Yang umurnya tidak terlalu panjang Dan perawatannya mudah ya teman-teman Kita lihat Bunda Aspar ya Memetik sayur organik tanggung Disini saya tidak Petik semua ya teman-teman Yang secukupnya saja Yang kami butuhkan untuk dimasak ya Nah bagi teman-teman yang mempunyai Ini lahan sempit Mari kita bercocok tanam seperti ini ya teman-teman Menanam sayur organik di polybag Semoga Menginspirasi bagi teman-teman ya Saya kira demikian dulu ya teman-teman video saya Jangan lupa Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya Tunggu episode selanjutnya Yaitu memasak sayur organik Semoga apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat untuk diri kita Untuk orang lain Dan untuk akhirat nanti ya teman-teman Amin Sekian dulu ya teman-teman Video Bunda Aspar Assalamualaikum Daaah Sub indo by broth3rmax